Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Alhamdulillah kita sebenar lagi merayakan hari pemenangan kita Kita lebaran, ini tanggal, ya gak ada bawa ojong lupa Tanggal 13 kita bakal melayakan hari pemenangan untuk kita semua Dan gue Haris Ilhanufriza, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua kalo misalnya gue banyak salah Tapi ingat, kita harus selalu bahagia Karena kalo misalnya kita gak bahagia, nanti kita gak bisa melakukan apapun dengan tenang Dan kalian harus sehat-sehat Ini ya kunci, ketika kita bahagia, insya Allah tubuh dan jasmani dan ruhani kita tuh bakalan sehat-sehat Kenapa? Karena ketika kita bahagia, kita enjoy melakukan apapun Kita seneng melakukan apapun So, insya Allah tubuh kita dan ruhani kita juga bakalan sehat Jadi kuncinya adalah ikhlas dalam melakukan apapun Dan kalian akan bahagia Yuk, sekarang kita mau rungtur Ini konten yang kalian tutup kan? Taraaa Alhamdulillah, dari dulu gue pengen banget punya rumah Gue mimpi-mimpi punya rumah Karena gue bisa punya rumah sendiri Di Jakarta Ya walaupun ini masuknya bukan Jakarta banget Tapi, Alhamdulillah gue seneng banget Ya, ini hasil jadi payah gue Kerja gue benting tulang gue Dari pagi sampe pagi Alhamdulillah, ini tuh beli Alhamdulillah, ya Allah Ini rumah pertama gue di Jakarta Alhamdulillah, ya Allah Yuk, kita liat-liat kita rungtur ya Ini parikiran mobilnya dua, bisa Makanya yang satu di situ Bro Nah, ini guys Ini adalah tempat yang Estetik, menurut gue Jadi nanti kalau misal foto di sini tuh bagus Kita tuh lagi di cafe-cafe mana gitu gak sih? Itu dalam penyeduan Jadi kalau matem itu bagus banget kelihatannya Ntar nundukin di pantenya Ya Allah, Haris gaya banget Nah, kita masuknya Masuk Motor yang pintar Motor gue belum sampe sih Taraaa Welcome back Welcome Ini tempat TV-nya Dan ini dibikin sama ID Core Ini semua dibikin sama ID Core Ini gue suka banget Ini accent Gordon-nya sih Coba deh Kalo ditutup tuh kayak Keren banget Tuh Ini Gordon Dari Serba Antik Mantep guys Ini semua dibikin sama ID Core Ini sofa yang paling pewe Jadi gue kalo nonton tuh kesitu Eva kalo mau nonton tuh Pipesnya tuh pasti pewe banget Jadi lu mau tidur mau apa Disini juga aman Jadi guys, ini kalo misalkan mau minta Cahaya Misalnya bisa lagi gelapan Bisa lagi Bisa lagi Taraaa 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 Dari depannya gue seneng banget Masih hijau-hijau Jadi gue masih seneng banget Karena Apa ya Feel like home-nya itu Bener-bener dapet Yang gak Kayak gedung-gedung semua Karena kan kita butuh ketenangan Nanti ada spot di atas yang bagus banget Dan gue sekalian mau ngasih liat Kursi baru gue Nih Kalo misalkan kalian dari sini nih Bener banget Estetik banget Dari atasnya Konsep rumah gue itu Estetik sih Lebih ke Ya gue pengen yang homey Karena Jadi gue kayak ya udah Mending yang sedang-sedang aja Tapi Tapi ya nyaman Nih Nanti gue makan sih Disini harusnya makan Disini ada kursi Tapi kursinya belum nyampe Karena kan gue baru pindah tuh Baru 3 hari ini Tapi alhamdulillah ya Tidur disini tuh nyaman Nih kursi ini nih Ntar disini sekannya Kalian gini Makan Nih aja makan Ini bisa 3 orang Disini Ini kulkasnya Disini adalah Kabinet-kabinet Biasanya Ini kabinet semua Ini kan kalian udah tau lah Apa namanya ya Kulkas Walaupun belum ada isinya Disini juga ada kabinet-kabinet Tuh Banyak banget isinya ternyata Ini gak tau nih Lintar nih yang kerjaan isi Ini sebenernya Gue semuanya belum Belum atur-atur lagi Gimana-gimananya Karena emang Belum ada waktu juga Di rumah kan Tuh Ini sebuah kabinet-kabinet Tuh Pasar roti rin Tuh Oh udah diisi sama lintar ternyata Disini kamar lintar sama kamar mandinya lintar guys Jangan buka abang Lintar pergi mandi Ini gak usah kita lihat ya Nah ini ke Ini kamar mandi yang dibawah Kamar mandi tamu Ini kamar mandi tamu Tuh Kalau mulai tamu emang Gue gak ngapa-ngapa Gak apa-apain sih Soalnya yaudah kamar mandi tamu kan Ini adalah Budang Taraaa Banyak Budangnya banyak Udah full Kita langsung dikatas ya Guys Kam 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 Ikuti saya ya Ikuti saya ya Ini semua gue pasang wallpaper Dari bawah ke atas Gue pasang wallpaper Tapi tunggu Disini Ini guys Ini Ini kalau kalian lihat Ini bukan wallpaper Ini emang dinding dicat Begini Emang gue cari nih catnya Yang bisa bikin begini Jadi kalau di sebelah sini Karena di belakang sofa Gue mau tambah aksen yang berbeda Dan disini Ini kan warna wallpapernya Di ruangan ini tuh sama Nah kataan gak Gue ganti yang lebih gelap Biar lebih mencolok Dan lebih kontras Ntar disini gue taro Gue bakal taro poster-poster Foto-foto Disini nanti ada juga Ada apa Lukisan nih Di belakang sini Cuma belum dapet lukisannya Sama disini ntar gue taro jam Cuma belum dapet juga Capek guys Ternyata cari-cari perabotan Cari-cari furniture tuh capek Karena kalau misal sesuai Gak sama yang kita mau Jadinya Ini gak sesuai konsep nih Begitu Ini walaupunnya sama Semuanya di atas Sama Ini kamar mandi Atas Siposong Ini kamar tamu Ini kamar tamu Oke Ini semua yang desain tuh ID cord guys Seran banget Nah gue kalau di kamar kamu Pakai guardennya yang begini Jadi biar ala-alanya Hotel gitu Tuh Ini ada taman belakang Untuk Ntar gue gym Gue bisa pakai ini Ini sebenarnya Kenapa ditutup pakai ini Karena masih mau dicat Ini belum jadi banget Jadi belakangnya mau dicat semuanya Tuh guys Sekarang kita ke kamar gue Halo Maaf berantakan Tadi gue udah bangun tidur Di sini Sumpah tidurnya enak banget Udah gapapun enak banget Ini kalau misalnya dimatikan lampunya Jadi kayak gak ada Cahaya sama sekali Kecuali Kalau ditutup ya Kalau ditutup Kamar mandi Jadi emang kalian gak tau Yang namanya Pagi atau malem Paling ada bias-biasnya dikit Dari gorden Karena gordennya sendiri Ini Ini gorden Gue cari yang 100% guys Jadi sama sekali 100% gak masuk Di panasnya Kalau misalnya ditutup nih gordennya Kecuali di bias-biasnya doang ya Tuh Ini gorden Kalau look dibuka ya Look dibuka gordennya ya Ini kursi gue untuk belajar nih Cuman gue belum pindah-pindahin nih Gue belum sempet guys Beneran Gue tuh baru pulang tuh kayak pagi Terus tidur Bentar siang Baru gue bisa beraktifitas Cuman waktunya dikit banget Jadi mungkin Pas hari halbaran Itu ada hari libur Gue bakal tatah semuanya Nih Nih TV gue segini Ini semua biasa nih Kabinet-kabinet ya Kabinet-kabinet Dan lemari-lemari Petrol 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 Dan sebagainya Ini juga Kemarin ini Ceren Makanya dikor Keren banget sih Mereka ngedesainnya tuh Memikirkan segala sesuatu hal Sampai kayak gini nih Ini tempat bel-bel Cuma bel gue masih ada satu Keren banget sih Guys Taraaa My toilet Jadi kalian kalo mau ngaca bisa Bisa Gede 6 dosa Kamu 6 dosa Bukan Kamu 6 gado-gado Gede 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 Ada kamera Ya Allah Lupa Saya aku Wideran gak Gede 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 Kita lihat langsung Ini sebenernya untuk luarnya Ini bisa dibuka semua guys Jadi ini kaca bisa dibuka sampai habis Kalau misal kalian mau Ini kan Tuh disini gue bikin tempat Jemur-jemur Ini gue bikin tempat jemur-jemur Karena gue mau jemur-jemur apa enak Sini ada kaca Untuk apa namanya Apa sih namanya Vian Skylight Jadi Ini belum di chat nih Bukan sebenernya bukan yang disebelah sini Sebelah sini udah Tapi di luarnya Jadi belum di chat Jadi harus ditutup dulu biar Enggak Ini Karena kan rumah belakang kan belum jadi Jadi ya kalian tau lah Problem rumah yang belum jadi itu gimana kan Eh kejepit Yo Sekarang Tadi kamar kamu udah Iya kan Kamar kamu udah Kamar gue udah Sekarang kita ke walking closet Tadaaa Sepatu Sepatu Ini Ini Ntar gue mau kasih kalian Keren banget Ini sebenernya Apa Ini gak ditaruh disini Nanti kita taruh di bawah Nah Karena masih banyak barang Jadi belum gue pindahin Tuh Sampai aja baju Tuh Ternyata masih di Pas Rodrian Gue belum Belum gue apa-apain Ini disini gantungan semua Isinya Disini emang khusus gantungan-gantungan Semuanya Sampai dalam sana Sepatu Ini tuh ada lampunya Tuh Jadi kalau malam keren Keren banget kan Keren banget Keren banget Sumpah Cuman ini emang belum dibersihin Warna itu belum dibersihin Udah tapi Ini mungkin masih lagi ini Kita bersihin lagi Sebenernya ini bisa Masuk ke dalam Langsung dua-dua Cuman ya Gue belum Cukup sepatunya Jadi Pair gue adalah mengisi lagi lemari-lemar ini Gue masih butuh Satu Dua Empat Empat Tentu 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 Dua puluh delapan sepatu lagi Untuk full Clean Lemari ini Ini yang keren Yang gue kemarin Cersarik Nah Ini sengaja gue taro aksen Esto Ayo kita unboxing sofa baru Ini belum dibersihin sih masih berlantakan tapi kita ntar bersihin ya Sekarang kita mau unboxing sofa Ini sofanya, ini estetik banget karena disana kalo misal malem itu muncul yang namanya sunsetnya dari situ Jadi langsung aja gue harus melihat sunset Nanti air nanti panas Jadi kalo misal mau kena panas jadi gak apa-apa Apa yang gue samainan ini Aduh Aduh Satisfying namanya Disini bisa 3 orang Kalo bertiga disini bisa Gue udah nyampe kemarin Dan gue mau kita melihatnya bersama-sama Aduh 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 Gue udah bisa punya semuanya Ini Itu pentingnya kerja keras ya Buat kalian semua Kalian harus tetap semangat Kejar impian kalian Kejar cita-cita kalian Karena apapun itu Gue yakin Selagi kita mengusahakannya Selagi Allah Bersama kita Kita pasti bisa Mendapatkan semua apa yang kita impikan Ingat Bermimpilah setinggi mungkin Jadi kalo jatoh Masih ada awan yang lampung kalian Setidaknya Ketika kalian mimpi mempunyai gedung Ketika kalian gak nyampe ke gedung itu Kalian masih bisa Ada di bawah gedungnya dikit lah yang kalian punya So, bermimpi itu kan gratis Mimpi dari sekarang Tapi jangan mau mimpi-mimpi-mimpi doang Kalo gak dikerja Kalo gak kerja Gak usaha Gak bakalan dapet Semua harus dibarengin Mimpi Ciptain apa impian kalian Berusaha Kerja keras Dan yakin Berdoa Dan yakin Itu semua bakal terkabul Pokoknya gue doain buat kalian semuanya Tetap sukses terus Semoga terus Sehat-sehat Terima kasih yang udah nonton konten ini Jangan lupa subscribe Like and Comment Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax